Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa untuk menyampaikan berita yang sangat aktual dan banyak diminati oleh para netizen dan masyarakat yaitu bentrokan para pendukung Habib Rizik Syihab di Kejaksaan Negeri Tasikmalaya Cukup banyak orang yang datang ke situ dan tujuan mereka datang ke Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tidak ada lain untuk menuntut pembebasan Habib Rizik Syihab yang sekarang ini tengah ditahan di Barat Skrim Jakarta mereka dihadang oleh aparat kepolisian tentu ya dan dari demo yang mereka lakukan itu sekurangnya ada 3 mobil polisi itu yang rusak dan ditahan sebanyak 33 orang 18 orang diantaranya adalah anak-anak peristiwa ini tentu menyedihkan bagi kita semua tetapi kita tidak bisa selahkan masyarakat masyarakat itu ada rasa keadilan yang mereka miliki manakala terusik rasa keadilan mereka maka mereka akan melakukan apapun dan itulah yang terjadi yang kita saksikan saya yakin di hari-hari mendatang akan banyak lagi demo di berbagai tempat dan memang ini menyedihkan bagi kita semua karena kita berada dalam suasana COVID suasana COVID ini memang termasuk Jawa Barat juga cukup tinggi peningkatan COVID itu sendiri gitu ya tetapi masyarakat sudah tidak pusing gitu ya pokoknya mereka menuntut keadilan dan inilah yang tengah dituntut oleh masyarakat mereka menganggap bahwa Habib Rizik di penjara itu karena diperlakukan secara zalim walaupun sudah melalui proses pengadilan tapi masyarakat masih berpendapat seperti itu dan saya berharap keadaan ini segera diselesaikan karena Habib Rizik sudah mengajukan banding di pengadilan tinggi Jakarta saya berharap itu beliau dibebaskan dibebaskan dengan demikian segera selesai satu masalah kemudian beliau diajak untuk berbicara untuk berunding untuk kebaikan bersama kalau juga beliau masih dipaksakan untuk di penjara ini saya khawatir akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan bersamaan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang terpapar COVID itu sendiri bahkan banyak meninggal gitu ya kemudian ketidakpuasan karena kondisi ekonomi kita yang berat ini juga keperasaan masyarakat yang tidak adil itu yang diberlakukan kepada Habib Rizik Syihab dan Sabri Lubis dan lain-lain itu itu akan meningkat tensi ketidakpuasan masyarakat dan kita tidak inginkan hal itu terjadi karena itu memang sejatinya harus ada rekonsiliasi bentuk rekonsiliasi itu bebaskan Habib Rizik itu dari segala tuntutan karena hukuman yang ditimpahkan kepadanya itu adalah manifestasi dari yang dirasakan masyarakat tidak adil begitu banyak orang yang melanggar protokol kesehatan tapi yang dihukum hanya Habib Rizik Syihab kalau dikatakan bahwa Habib Rizik Syihab ini berbohong membuat keonaran itu tidak benar sekali lagi saya saksi ahli dalam kasus itu dan saya sudah bantah di pengadilan tetapi hakim tetap memutus bahwa beliau bersalah dan harus di penjara selama 4 tahun dan ini masyarakat menganggap adalah bentuk ketidakadilan bentuk penzaliman, bentuk kriminalisasi terhadap Imam Besar Habib Rizik Syihab saya kira mudah-mudahan ada kesadaran bagi kita semua sekali lagi kita tengah menghadapi situasi yang tidak mudah dan kuncinya itu adalah kita bersatu kita rekonsiliasi kita bersatu mengatasi masalah COVID dan bukan hanya COVID tapi dampaknya yang begitu besar krisis ekonomi kita yang melanda negeri kita hutang kita sudah menggunung dan ini kita tidak tahu bagaimana membayar untuk generasi kita yang akan datang bahkan kita yang masih hidup ini sudah menanggung derita akibat hutang yang sangat besar saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan sekali lagi mudah-mudahan Allah memberi perlindungan kepada kita semua menghindarkan kita semua dari COVID ya yang masih terus bertambah dan bertambah dan mudah-mudahan dengan kebersamaan kita persatuan kita dengan ukhuwa kita itu di antara kita terutama ukhuwa taniya, ukhuwa syariah, ukhuwa islamiyah kita bisa bersatu untuk menekan dan mengakhiri penderitaan kita yang berkepanjangan ini akibat COVID terima kasih atas perhatian kita semuanya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!